Deklarasi anti-islamophobia Deni Sregar yang suka ngadu domba lu Sekarang teriak umat islam harus bersatu Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber Kalau berkelompok koarnya itu paling besar Pas dijewer dikit langsung teriak islamphobia Yang pasti saya dan banyak teman-teman saya yang beragama Kristen Katolik, Buddha, dan Hindu Gak pernah tuh merasa ada islamphobia Kami hanya merasa kadrunphobia Atau ketakutan berlebih pada kadrun Mungkin bukan takut sih Lebih tepatnya jijik Seperti jijik pada kecoa Biasa sama dengan pemerintah Untuk menyatukan persepsi Tentang apa yang kemudian selama ini Terlalu diambil secara subyektif Definisi dan penaptilan-penaptilannya Kemudian kita satukan Persepsi tentang anti-islamphobia Bagaimana terjadi islamphobia Kalau hampir 90% Produk kita orang islam Apa yang ditakutkan? Sejumlah tokoh lintas ormas islam Meneklarasikan gerakan nasional anti-islamphobia Atau GNI Pegiat media sosial Deni Serikar Melontarkan sindiran keras Sindiran keras itu Dilontarkan Deni Serikar Melalui akun twitternya At Deni Serikar 7 Yang tukang ngafir-ngafirin elu Yang resek elu juga Yang suka ngadu domba elu lagi Yang suka hina orang juga elu Terus ketika dihantam balik ke pojok Sekarang teriak umat islam harus bersatu Tulis Deni Serikar pada Sabtu malam 16 Juni 2022 Kanbang Sat Lanjut Deni Serikar Jutan Deni Serikar itu disertai sebuah poster Dari GNI Yang bertuliskan Stop Islamophobia Umat islam harus bersatu Jangan mau diadu Sementara Deklarasi GNI Dikelar di Aula Buya Hamka Masjid Al-Azhar Jakarta Bagel Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid Ketua Persaudaraan Alumni 212 Selamat Ma'arif Sekretaris Jenderal PP Syarikat Islam Ferry Juliantono Wakil Ketua Partai Umat Buniyani Hadir dalam acara ini Seperti yang dilansir Sindonyus.com Pada Jumat 15 Juli 2022 Inisiator dan pendiri GNI sendiri Adalah Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Atau MUI Buya Anwar Abbas Sekretaris Jenderal PP Syariat Islam Ferry Juliantono Cucu Pendiri Nahdlatul Ulama K.I. Haji Wahab Haspuloh Yaitu Gus Aam Ahmad Dhani Prastio Habib Muqsin Ustadz Umar Hussein Dan Ustadz Alfian Tanjung Deklarasi dan pernyataan sikap GNI ini Dibacakan oleh Presidium GNI Ferry Juliantono Ferry mengatakan Pasca era Perang Dingin Dunia Barat mengalihkan sumber ancaman Dan bahaya Dari komunisme ke Islam Yang termanifestasi dalam bentuk radikalisme Fundamentalisme dan pengacau Yang mengakibatkan munculnya stigma Terhadap ajaran Islam Sebagai ajaran yang berbahaya dan menakutkan Atau dikenal sebagai Islamofobia Ferry mengatakan Setelah puluhan tahun berlangsung Tanpa bukti-bukti ilmiah Akhirnya muncul kesadaran baru Bahwa sumber ancaman dunia Berasal dari ajaran Islam Tidaklah benar Tidak produktif Bahkan deskriptif Bagi pergaulan internasional Maka dengan pengucapan Bismillahirrahmanirrahim Pada hari ini Jumat 15 Juli 2022 Masehi Yang bertepatan Dengan 15 Juli Jajah 1443 Hijriah Kami mendeklarasikan Berdirinya Gerakan Nasional Anti-Islamofobia Atau GNI Dengan penuh harapan Semoga Allah meridoinya Tegaswari Melihat jejak orang lain Apakah kalian yakin Tidak ada niat politik Dibalik deklarasi GNI? Sebagai perbandingan Lihat kembali nih Gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Atau Kami Salah satu deklaratornya Adalah Dinsyamsuddin Dan Gatot Normantio Katanya bukan gerakan politik Tapi gerakan untuk Menyelamatkan Indonesia Entah selamatkan Indonesia Dari apanya Tapi ujung-ujungnya Jadi batu loncatan Untuk politik juga Nah sama halnya Dengan GNI ini Tujuannya tak lain Dan tak bukan Adalah untuk kepentingan politik Why? Lihat lagi Siapa yang mendukung gerakan tersebut Bahkan Rizik saja mendukung PA212 pun mendukung Ketinggi PKS pun Mendukung juga Tidak ada NU Atau Muhammadiyah disana Ini adalah politik agama Dalam wajah baru Dengan gerakan ini Mereka memposisikan diri Sebagai kelompok suci Pembela agama Sedangkan lawan mereka Akan dianggap Sebagai orang-orang Yang menggaungkan Narasi Islamofobia Misalnya Deniz Regar Abu Janda Dan lain-lain Atau bahkan Pemerintah nih Siapapun yang berseberangan Dengan mereka Bisa jadi akan Dianggap Anti-Islam Dan ini Akan dipolitisasi Sedemikian rupanya Yakin Kalau mereka Tidak akan melakukan ini Di pemilu Atau Pilpres Pada tahun 2024 Kelompok yang sama Yang memainkan agama Pada Pilpres lalu Gerakan ini Lebih mengena Karena bersinggungan Langsung dengan agama Kalau narasi Antek PKI Rasanya sulit Menyentuh logika Masyarakat awam Sekalipun Tapi kalau narasi Anti-Islam Lebih mudah Menyakinkan masyarakat Anggap saja Mereka khawatir Jelang 2024 Si mesum Yang sedang di penjara itu Tidak bisa lagi Memimpin gerombolan-gerombolan Dungu Untuk ikut dalam politik Maka dengan segala cara Mereka menggalang kekuatan Dengan narasi yang aneh Mereka yang mendukung GNI Adalah kelompok lama Kelompok itu-itu juga Kalau masyarakat Masih belum sadar Apalagi beri panggung Ke mereka Sama saja Beri peluang kepada mereka Untuk bikin gaduh Bagaimana Menurut Anda